Intro Kasus narkoba yang menjerat pasangan artis fenomenal Nia Ramadhani dan Ardi Bakri kembali menggulirkan babak baru Pasca ditangkap satres narkoba Polres Jakarta Pusat pada Rabu 7 Juli 2021 Terkait kepemilikan narkoba jenis syabu seberat 0,78 gram Nia dan Ardi kabarnya resmi menjalani rehabilitasi di BNN Sejak Minggu 11 Juli 2021 kemarin Kuasa hukum Nia Ramadhani dan Ardi Bakri pun membenarkan Jika Nia dan Ardi sudah diserahkan ke BNN untuk menjalani rehabilitasi Sesuai dengan tujuan bahwa pasangan tersebut berhak mendapatkan pengobatan Hingga ke depannya tetap akan menghadapi proses hukum yang harus dijalani Jadi semalam saya sampai tengah malam berada di Polres Memastikan pertama proses untuk bagaimana rekomendasi itu Apakah sudah bisa diterbitkan oleh BNN atau belum Setelah saya sudah dapat informasi bahwa Alhamdulillah sudah diterbitkan rekomendasi Untuk rehat medis Makanya saya yakin itu mereka akan segera dan ternyata Tadi pagi sudah berkoordinasi dengan BNN Dan sudah diserahkan ke BNN menurut info yang saya dapat tadi pagi Begitu ya saya baca juga dari media Ya ini kan sudah domennya rehabilitasi ya Dipawa pengawasannya BNN tentu saja Tetapi kemarin Pak Kapolres Metro Jakarta Pusat kan sudah menyampaikan bahwa Beliau profesional juga menangani perkara ini Akan ada pemberkasan dan selanjutnya begitu ya Jadi dari di sisi hukum acaranya Di sisi hukum acara ini kan pasti langsung masuk ke masa penyidikan Nanti disitu akan ada pemeriksaan saksi Dan mereka tentu akan berusaha melengkapi alat bukti lainnya Barang bukti begitu Kalau saya kebetulan saya tidak berkoordinasi dengan BNN Karena kita menyadarkan sepenuhnya itu kan kepolisian ya Saya hanya berusaha memastikan Bahwa mereka ini betul-betul mendapatkan hak untuk rehabilitasi Karena itu adalah perintah undang-undang Adapun prosesnya Tentu saja pihak kepolisian akan menyerahkan ini Akan mengkomunikasikan maksud saya dengan pihak BNN Yang melakukan assessment itu pemeriksaan itu adalah BNN Bukan juga kepolisian gitu Katanya tadi pagi sudah dikoordinasikan sama BNN Sudah diserahkan kah atau Itu saya kira mereka mesti segera itu Dan saya kalau saya sih keyakinan saya mestinya sudah direhat ya Mestinya Karena tidak mungkin akan dibiarkan berlama-lama Karena beresiko Tersandung dalam pusaran kasus narkoba Tidak hanya membuat Nia Ramadhani terguncang Ibu tiga anak ini sangat terpukul Lantaran harus berpisah dengan ketiga buah hatinya Untuk sementara waktu Meski baru lima hari mendekam di tahanan Polres Jakarta Pusat Istri Ardi Bakri ini tampak tak mampu menahan gejolak rindu pada anak-anaknya Baru saja melihat video rekaman anak-anak Nia pun langsung berurai air mata Ia tak menyangka Cobaan yang menimpa dirinya dan sang suami Justru membuat keduanya terpisah dari buah hatinya Saya kan bertemu dua hari ya Mau di Jumat, Sabtu sampai malam Semakin baik Alhamdulillah Saya kalau ingat anak ya masih lah ya maksudnya Saya menyaksikan sendiri Siangnya itu kan ada ruangan disediakan buat kita bertemu ya Kan diperlihatkan handphone kepada Dari asistennya kepada bu Nia Ada video anaknya nangis Sedih saya bisa menyelami Yang bisa merasakan betapa sedihnya seorang ibu yang punya anak Yang masih kecil dan lucu-lucu Informasi dari keluarga ya Alhamdulillah Anak-anak kan dibawa pengasuhan kakek neneknya Sudah tepat lah Dan saya yakin Bapak Abul Izzal dan Ibu ini pasti akan memberikan yang terbaik buat cucu-cucu Sekiranya demikian Ya mohon doanya kita semua lah Ini kan cobaan berat juga buat mereka Kita kasih dukungan Karena kasihan ini korban orang sakit yang harus-harus disembuhkan Ini kita dukung betul untuk dilakukan rehabilitasi kepada siapapun Bukan kepada Bu Nia saja atau sama Pak Arli Kepada siapapun Tapi tentu saja ini kembali kepada hasil penyidikan Bagaimana polisi meyakini berdasarkan alat bukti yang ada Ternyata mereka itu penggunakah dikualifikasikan atau sebagai pengedar Tentu polisi yang lebih tahu Jadi bukan berarti juga membeda-bedakan kalau ada beberapa saya baca gitu Soalnya ada perbedaan perlakuan Tetapi sesungguhnya tidak Ini kan berdasarkan hasil penyelidikan Penyidikannya seperti apa Di sisi lain sejak tertangkap pada Rabu 7 Juli lalu Untuk pertama kalinya Nia dan Ardi muncul ke depan publik Dengan mengenakan seragam tahanan Beserta topi dan masker menutupi sebagian wajahnya Dengan memegang secari kertas di tangannya Ia pun mengutarakan penyesalan dan permohonan maaf Terhadap keluarga besar dan sahabat dekatnya Tangisan Nia pun tiba-tiba pecah Saat mengucapkan permohonan maaf terbesarnya Kepada ketiga buah hatinya di depan publik Dan benarkah permintaan maaf Nia dan Ardi pun Telah diterima dan dimaafkan oleh keluarga besar Lantan seperti apa dukungan keluarga Untuk proses hukum Nia dan Ardi selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Selamat sore Kepada semua yang hadir di tempat ini Saya mengucapkan terima kasih untuk waktu yang telah diberikan oleh Rekan-rekan wartawan Rekan-rekan media Pihak polisian Tim pengacara dan semua yang hadir di tempat ini Termasuk yang akan mendengarkan saya Baik secara langsung maupun tidak Sorry hari ini mohon izinkan saya Dengan segala kerendahan hati Untuk mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya Kepada seluruh pihak yang terkait Khususnya kepada keluarga besar saya Sahabat Teman-teman Orang-orang yang mengasihi saya Akan kerja dan seluruh pihak yang sudah menaruh kepercayaannya kepada saya Saya berharap melalui pernyataan saya ini Saya bisa dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya Dari semua pihak terutama sekali lagi Yang saya harap di Orang tua saya dan seluruh keluarga besar Dan sebagai warga negara Indonesia yang baik Saya akan mendesikan kooperatif Dan mengikuti proses hukum yang berjalan Arti Labunia Sudah menyampaikan permohonan maaf Pada kedua orang tua Dan keluarga besar Keluarga mengelihat bahwa Ini cobaan yang kita hadapi Yang mesti dihadapi dan mesti dilalui dengan baik Keluarga sangat mendukung, mensupport dan telah memberi maaf Dan keduanya juga Pak Ardi dan Labunia juga sudah meminta maaf Yang sebesar-besar kepada orang tua Ya, kehidupan memang tak pernah lepas dari fase jatuh bangun Ritme kehidupan pun tak selalu flat Namun kerap naik dan turun Karena terkadang guncangan dan ujian yang terjadi dalam hidup Bisa jadi adalah sebuah pelajaran berarti Untuk hidup itu sendiri Gambaran seperti itulah Yang dapat dilukiskan dalam jalan hidup Nia dan Ardi saat ini Hidup bergelimang kemewahan dan kebahagiaan Siapa sangka Pasangan yang menikah pada 1 April 2010 ini Justru terjerumus dalam kasus narkoba Bahkan kabar tertangkapnya Nia dan Ardi menjadi trending topik di lini masa Hal itu pun memantik beragam komentar miring dari netizen Banyak yang menyayangi atas kejadian yang menimpan Nia dan Ardi Namun tak sedikit juga yang memberikan dukungan untuk mereka Agar tetap kuat menjalani cobaan ini Ini sangat sensitif Belum lagi fisikis beliau yang berdua ini yang betul-betul tertekan Dengan adanya gini aja kan sudah Ada sanksi sosial dari masyarakat Udah ya namanya saya sampai maaf Lihat-lihat komentar-komentar itu sedih juga ya Obrolan-obrolan saja dari keluarganya ya Banyak rekan-rekannya yang memberi support Ya kita terima kasih sekali karena memang Ya berarti Ibu Nia tidak sendirian menghadapi ini Setahu saya semalam sampai di Polres itu Hanya perwakilan keluarga dalam hal ini Ada kakak ipar Ada ya support lah Support dari kerabat-kerabat Tetapi orang tua memang belum ada Ya kita juga bisa pahami Kondisi fisikis pasti berat ya Masih berat ya kita memberikan doa Jangan lupa like dan subscribe